Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, jadi mata kuliah metodologi studi Islam Ini pada peninsipnya kan bagaimana kita belajar Kemudian sama-sama melihat, menganalisis pendekatan-pendekatan Untuk memahami Islam itu sendiri Jadi tentunya untuk memahami Islam itu tidak bisa dari satu kacamata Misalnya hanya kacamata bikih misalnya Atau kacamata kebahasaan misalnya Karena Anda di urusan S2 pendidikan Bahasa Arab Itu aspek pendidikan saja misalnya Tentu tidak bisa seperti itu Perlu pendekatan yang sifatnya itu multidiscipliner Jadi harus ada pendekatan-pendekatan dari keilmuan yang lain Untuk memahami secara komprehensif Ajaran-ajaran nilai-nilai yang ada di dalam Islam Nah, karena itu di dalam mata kuliah ini nanti Kita akan coba sama-sama belajar Menggali informasi dari beragam Pendekatan Misalnya pendekatan sosiologis kita pakai Pendekatan antropologis kita pakai Dan seterusnya Sekali lagi tujuannya adalah untuk Bisa Memahami secara komprehensif ya Tentang Islam Ya, apakah itu dimensi Apa namanya Ajarannya maupun dimensi Nilai-nilai yang ada di dalam Islam Nah, salah satu tuntutannya Di sini kita nanti akan Mencoba Menganalisis itu secara kontekstual Kontekstual itu artinya Menganalisis sesuai Atau menempatkan Sesuai dengan kondisi kita sekarang ini Jadi kontemporer Misalnya ketika kita belajar Kowarij Yang ada di ilmu kalam Atau dulu di Islam Seperti yang Anda sudah pelajari di S1 Mungkin kalau di S1 tarafnya itu Hanya pada aspek Siapa tokohnya Ya, bagaimana Apa namanya Ajaran-ajaran Atau pandangan-pandangan Yang dipahami Dan diacu oleh kowarij Kapan dia muncul Apa saja Aliran-alirannya Kan begitu ya Kalau di S1 Tetapi di S2 ini Lebih dari itu Kita mencoba Menganalisis Bagaimana Ajaran-ajaran Kowarij yang ada di Masa lalu itu Kemudian Kita Teropong dengan Analisis kontemporer Di masa sekarang Jadi misalnya Pertanyaannya Yang muncul Apakah masih ada Paham kowarij Ya, kalaupun namanya Tidak ada Kalau dari Pemetaan Komunitas Atau masyarakat Yang memahami Islam Apakah masih ada Orang-orang yang Memiliki Pemahaman Yang seperti Kowarij Jadi Di masa sekarang Ini tentunya Ya Apakah misalnya Misalnya ya Orang-orang yang Melakukan Bombunuh Diri Sekalipun Dia Bisa jadi Bukan orang Yang buta Tentang Islam Dia paham Islam Dia Ibadahnya Mungkin Taat Seolah lima Waktu Puasa Zakat Haji Ibadah Maldoh Itu Dilakukan Dengan baik Tetapi Kemudian Dia Melakukan Bombunuh Diri Apakah itu Juga bagian Dari Seperti Seperti Model Kowarij Di masa lalu Itu Ataukah Bagaimana Nah ini Artinya Yang saya Maksudkan Dengan contoh Tadi Bahwa kita Mencoba Mengkontekstualisasi Mengaitkannya Dengan Kondisi Sekarang ini Di Masa modern Sekarang ini Jadi bukan Hanya membahas Tentang bagaimana Kowarij Di masa lalu Tetapi Bagaimana Kita Menganalisis Secuai Kondisi Di masa Sekarang Nah itulah Yang saya Masukkan Secara Kontekstual Nah untuk Mata kuliah Ini Ya ini Mungkin Ada beberapa Hal yang Harus saya Revisi Sebelumnya Dulu ada Beberapa Tugas Tetapi Ini saya akan Sesuaikan dengan Kondisi kita Karena ini kan Blended Sifatnya Perpaduan Antara Online Dengan Inclass Nanti Saya akan Postingkan lagi Mana yang sudah Final Sekilas Mau saya Sampaikan Nanti ada Diskusi Jadi diskusi Di sini Saya Biasanya Pakai Canvas Ya Kalau Karena Ini sudah Diset Untuk Google Classroom Ya sudah Kalau di Canvas Itu juga Bagi saya Bagi saya Saya tidak tahu Kalau mahasiswa Itu akan Lebih mudah Untuk diskusi Online Begitu ya Jadi Google Classroom Ini saya lihat Di antara Keterbatasannya Itu Tapi Nanti kita Akan Lihat lagi Kita manfaatkan Fasilitas Yang memang Sudah Diberikan Ada diskusi Ya Kalau ada Pertemuan kelas Ada diskusi Kelas Ada diskusi Online Tetapi Sekali lagi Prinsipnya Ada diskusi Modelnya Bagaimana Nanti mungkin Saya akan Ramu lagi Karena Menyesuaikan Dengan Pola Pembelajaran Online Yang memakai Google Classroom Jadi ada Diskusi Itu nanti Ini diabaikan Saja Karena ini Akan Saya Romba Lagi Tapi prinsipnya Nanti ada Diskusi Yang Yang artinya Mencoba Menggali Lebih lanjut Jadi satu orang Misalnya Presentasi Kemudian nanti Kita akan Diskusikan Topik terkait Di Pertemuan Kuliah Yang kita Lakukan Di hari itu Ya Biasanya Saya juga Meminta Penulisan Makalah Individu Tetapi Ini juga Masih Saya Coba Ramu Lagi Apakah Ini Saya Rubah Bukan Menjadi Makalah Tapi Sekedar Artikel Sederhana Begitu Yang Sifatnya Artikel Populer Sehingga Nantinya Paling tidak Layak Untuk Dipublikasi Apakah Di Media Masa Atau Di Media Masa Online Maupun Cetak Apakah Mungkin Di Serambi Misalnya Ya Nantinya Harapan Saya Dengan Demikian Ada Manfaatnya Karya Andre Bisa Dipublikasi Bukan Hanya Bukan Hanya Disimpan Atau Terbuang Begitu Saja Kalau Makalah Itu Sering Sekali Saya Menemukan Apa Ya Plagiat Jadi Menulisnya Ya Ada Menulisnya Di Penugasan Nanti Apakah Itu Makalah Atau Nanti Artikel Populer Nanti Saya Akan Pastikan Kemungkinan Kemungkinan Besar Artikel Populer Jadi Artikel Populer Lebih Sederhana Dari Makalah Paling Tidak Mungkin Sekitar 8 Halaman Dengan Spasi Satu Setengah Itu Udah Udah Maksimal Sekali Ya Minimalnya Itu 6 Halaman Kalau Memang Kulisannya Layak Untuk Dipublikasi Dalam Berbentuk Chapter Artinya Dalam Satu Kumpulan Satu Kumpulan Buku Siapa Tahu Nanti Bisa Kita Olah Lagi Kita Akan Olah Itu Kalau Tidak Memungkinkan Ya Mungkin Publikasinya Itu Di Media Masa Sebentar Saya Perlu Pastikan Ini Terlihat Apa Yang Saya Share Ini Agak Buram Buram Kalau Yang Lain Terlihat Atau Buram Juga Atau Gimana Jelas Perangkatnya Tolong Dipastikan Lagi Perangkatnya Bisa Mengakses Karya Tulis Nanti Apakah Bentuk Makalah Atau Artikel Populer Seperti Saya Sampaikan Tadi Diserahkan Di Sob Kopi Jadi Tidak Perlu Diprint Kemudian Dikasih Ke Saya Tidak Perlu Dan Tentu Untuk Presentasi Perlu Membuat Powerpoint Jadi Selain Artikel Populer Seperti Saya Sampaikan Tadi Membuat Powerpoint Presentasi Kapan 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 Dikumpulkan Biasanya Saya Memakai Dua Ada yang Model Satu hari Sebelum Hari Presentasi Jadi Misalnya Salah Seorang Dari Anda Presentasi Minggu Depan Sudah Diserahkan Satu hari Sebelum Selasa Tapi Tapi Saya Juga Memperlakukan Biasanya Ada Satu lagi Model Saya Minta Pada Masuk Mengumpulkan Sekaligus Misalnya Sebelum Selasa Depan Kumpul Semua Jadi Saya Bisa Melihat Kemungkinan Kemungkinan Yang Seperti Kedua Ini Yang Saya Minta Jadi Saya Bisa Langsung Melihat Melihat Yang Pertama Siapa Yang Mengumpulkan Lebih Cepat Sesuai Waktu Siapa Yang Terlambat Ini Kan Terekam Kalau Di Google Classroom Jadi Misalnya Anda Terlambat Menyerahkan Satu Detik Terlihat Karena Bisa Saya Set Waktunya Jadi Nanti Ada Satu Waktu Mungkin Tidak Seperti Yang Ditampilkan Ini Tapi Nanti Satu Waktu Tanggal Berapa Kumpul Semua Ya Nanti Karya Tulis Anda Itu Ini Paling Tidak Yang Saya Mengada Sistematika Pembahasannya Teknik Penulisannya Dan Analisis Soal Komponen Ini Jangan Dijadikan Acuan Dulu Karena Bisa Jadi Akan Saya Revisi Tapi Prinsipnya Ini Ada Ini Yang Saya Biasanya Saya Juga Apa Namanya Meminta Masksesua Untuk Menuliskan Artikel Atau Book Review Tapi Ini Saya Juga Pikirkan Akhirnya Saya Sesuaikan Dengan Kondisi Apakah Ini Memungkinkan Sekiranya Tidak Memungkinkan Artikel Semu Populer Raja Itu Seperti Saya Sampaikan Tadi Ini Maaf Kalau Saya Mute Paksa Saya Berharap Saya Lebih Tertif Yang Sedang Berbicara Mungkin Bisa Mohon Berkenan Untuk Mute Menon Aktifkan Suaranya Oke Saya Lanjutkan Kembali Jadi Sekali Lagi Apakah Buk Review Ini Nanti Juga Menjadi Penugasan Saya Akan Sesuaikan Bisa Jadi Tidak Saya Berlakukan Untuk Semaster Ini Karena Apa Namanya Kondisi Pembelajaran Yang Harus Saya Sesuaikan Ini Juga Field Project Awalnya Ini Kalau Dulu Saya Berlakukan Sebenarnya Field Project Ini Bagus Untuk Melatih Anda Melakukan Sebuah Penelitian Mengumpulkan Data Mengolah Data Dan Menganalisis Nya Kemudian Terakhir Menuliskannya Tetapi Ini Pun Juga Akan Saya Pikirkan Kembali Bisa Jadi Ini Tidak Saya Berlakukan Karena Kondisi Misalnya Anda Harus Melakukan Penelitian Tentu Agak Susah Karena Kondisi Jadi Untuk Artikel Review Dengan Field Project Kemudian Tidak Saya Berlakukan Semaster Ini Ini Beberapa Hal Yang Apa Namanya Menjadi Beberapa Topik Yang Akan Kita Kaji Nantinya Ini Tolong Diabaikan Bagian Metode Dan Materi Ini Akan Saya Revisi Lagi Dan Saya Posting Di Google Classroom Ada Beberapa Aspek Secara Umum Teologi Islam Itu Menjadi Kajian Kita Kemudian Isu-isu Terkini Seperti Isu Gender Kemudian Pemikiran Beberapa Tokoh Yang Selama Ini Masih Menjadi Acuan Di Perguruan Tinggi Seperti Pemikiran Fazlur Rahman Arkun Hasan Hanabi Khalid Abul Fadl Abid Al-Jabiri Kemudian Keluri Aceh Kita Punya Hamzah Fansuri Harum Nasution Dan Hamka Ini Paling Tidak Meramu Beberapa Aspek Mulai Dari Teoriti Islam Kemudian Hukum Islam Dan Filsafat Islam Dan Misticism Tasawuf Nah Pendekatan Pendekatan Terkait Dengan Hukum Islam Pendekatan Terkait Dengan Teorugi Islam Pendekatan Terhadap Isu-isu Tasawuf Itu Akan Coba Kita Kaji Bersama Sama-sama Kita Belajar Termasuk Terkait Dengan Isu Gender Yang Masih Juga Aktual Untuk Didiskusikan Bersama Nah Nanti Itu Yang Akan Kita Lakukan Beberapa Materi Saya Nanti Akan Lampirkan Bagaimana Cara Menulis Bukan Makalah Artikel Populer Saja Nanti Saya Akan Satukan Di Dokumen Course Outline Sekaligus RPS Ini Sebenarnya Template Untuk Makalah Tapi Nanti Akan Saya Buat Template Untuk Artikel Populer Sebenarnya Saja Book Review Sekali Lagi Ini Kemungkinan Besar Tidak Kita Berlakukan Sekali Lagi Karena Saya Mencoba Menyesuaikan Dengan Kondisi Yang Anda Hadapi Yang Mas Hadapi V-project Juga Kita Tiadakan Karena Ini Saya Rasa Nanti Juga Akan Agak Berat Kalau Modelnya Itu Masih Model Blended Ini Malah Satu Lagi Ada Polisi Brief Sekedar Informasi Polisi Brief Ini Ringkasan Dari Apa Yang Anda Sudah Teliti Jadi Biasanya Tugas Beproject Atau Penelitian Tapangan Itu Saya Mintanya Bukan Dalam Bentuk Laporan Panjang Tapi Berbentuk Polisi Brief Secara Sederhana Polisi Brief Itu Ini Ada Ringkasan Eksekutif Pendahuluan Metode Analisis Simpulan Rekomendasi Paling tidak Ini Tetapi Sekali Lagi Saya Tidak Tidak Berlakukan Ini Untuk Semester Sekarang Ini Jadi Itu Beberapa Orientasi Tentang Mata Kuliah Kita Sekali Lagi Tujuan Dari Dari Mata Mata Kuliah Ini Adalah Kita Sama Sama Belajar Untuk Untuk Menggali Beragam Pendekatan Untuk Memahami Islam Karena Namanya Metodologi Studi Islam Jadi Tentu Tidak Cukup Kalau Kita Mengkaji Islam Itu Hanya Dari Satu Kacamata Satu Perspektif Satu Keilmuan Kita Akan Mencoba Mendekati Menganalisis Dari Beberapa Perspektif Keilmuan Itu Yang Sebut Dengan Multidisipliner Sekali Lagi Course Online Ini Yang Sudah Saya Revisi Akan Saya Posting Saya Akan Kirimkan Ke Google Classroom Jadi Bisa Anda Download Untuk Semuanya Semoga Nanti Kita Bisa Sama-sama Asas Sama-sama Kita Mengikuti Ketentuan Kuliah Sehingga Memang Betul-betul Ada Manfaatnya Untuk Kita Semua Saya Rasa Demikian Mari Kita Akhiri Dengan Hamdallah Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Saya Kirim Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah Assalamualaikum Wr Wb